Ah 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 Eh Bang Oke Jangan Isya Udah Bang Ampunin anak ayah Bang Eh lu inget ya kalau besok masih ngendeketin dengan saya lagi ini gua mampusin loh neneh neneh bilangin anak lo tuh bapak nggak pernah main-main Iya iya Bang tapi jangan dipukulin lagi anak ayah bang Icah lu juga sih kagak mau dengerin omongannya kalau udah kayak begini bagaimana coba untung lu cuma dikebukin kalau lu sampai dibunuh lu bisa apa gara-gara demenan masih nyawai lu kuduhin emangnya lu gak kesian sama nyak kali udah nasib Ijang kayak gininya ini sih bukannya nasib tapi lu aja nyembada coba dari kemarin kemarin terjauhin tuh Aisyah kagak bakalan lu babak belur kayak begini udah ngapainnya ayah tambah sakit kalau nyak mau main terus lagian kalau ayah ngede-mendain anak orang kaya emangnya edo senyak eh lu pakai panasih Cang dikebukin kayak bola sampai kayak gitu manda aja lu ngelawan kayak barang dikit ah lu apa-apaan sih pakai manas-manasin lagi tuh pan kalau dibilangin orang tuh weh keras banget adatnya eh mau kemana lu Cang Cang haoleh kera-kera kemarin penuh 크an-kera kemarin penuh kera-kera kemarin penuh cucicum nah PEMBICARA 1 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 Terima kasih, Bang. Tuh, kurang bagaimana lagi calon laki lu. Sampai komendan-komendannya meratiin dia. Gua rasa... Entuh lantaran dia rajin ngasih tugas. Ya kan, Bri? Begitu, D.B. Apa lagi sepasarebo. Cuma ayah kendiri yang dapat tugas bareng soldadu company. Tentu aja, Bri. Komendan lu pun juga tau. Tapi lu bukan sembarangan, Beg. Bang Nacing bisa aja. Tapi emang bener. Kapiten Dorman sering mampir ke rumah. Takut kemalaman di jalan. Ayo permisi lu deh. Baik, Bang. Terima kasih, jauh-jauh di situ. Seter, kalo ada waktu lunggaran, ayo main ke sana. Lah, Bang Nacing aja yang gak mau nyempetin. Iya gak, Po? Emang bener, Po? Kalo saya ajakin, alasannya macem-macem. Apalagi kalo udah urusan dagangan kelapa. Ayo, Neng. Pak. Iya. Misi, Be. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Bukannya ngejawab, malah mendelikin. Lihat tuh, Bang. Tuh, Bang. Coba liat. Anak kalo kebangetan dimanje. Baru ditegur dikit aja udah gedean ambeknya. Yang gak mau nerime ngasihkan orang lah. Lu juga yang kebangetan, Sal. Udah tau kalo udah setengah hati nerime si Sapri. Masing juga lu angsoin terus. Kelelegan tuh anak. Tuh, Abang bukannya ngajarin anak biar tau diri. Malah mojokin ayah. Ntar kalo sampe ngelunjak, jangan salin ayah ya. Udah. Merepet aja. Kayak petasan ceprik. Eh, Sal. Anak kalo kebangetan dimanje mulu. Lame-lame bisa nekat. Hah? Lah, lu mau anak kita mingat? Ape ngantung diri? Hah? Abang kok ngomong gitu sih? Emang bener? Ape lu gak inget kejadiannya si Cucum. Anak Bang Mendon. Jangan! Coba liat tuh bang. Baru dibilangin gitu aja udah ngambak kagak pugu lagu. Apa-apaan tuh? Dasar anak kagak tau. Udah. Diem lu. Omelannya lu tadi maksudnya baik Aisyah. Lu jangan salah tangkep. Ya. Masa gak kenal sama adat punya diri. Tapi Be. Besok-besok kita omongin lagi. Ya. Sekarang tenangin hati lu dulu. Jangan dibahas sedih mulu. Ntar sakit lagi. Ya. Gila. Sobat. Ya. Mumpung lu semua masih muda. Uwa minta. Wanti-wanti. Jangan sampai lupa. Ameh kewajiban lu pada. Buat ikut ngejagain adat kebiasaan kita orang Betawi. Biar lu kata orang perempuan. Uwa percaya. Lu pada. Juga ikut kebahagiaan. Buat ngelaksanain. Apa yang dianjurin. Oleh gameng. Ini. Ingat ya. Kita semua. Wajib tolong menolong. Bantu membantu. Kayak lazimnya. Kebiasaan kita disini. Uwa bahagia banget. Kalo lu pada. Juga ikut bangga. Jadi orang Betawi. Uwa bahagia banget. Hablum minallah. Juga hubungan kita. Ameh kita. Hablum minan nas. Ngerti? Iya bang. Begini Cang. Perasaan gua. Tiga orang cecungguk-cecungguk yang kemarin ini ngerjain lu. Pasti. Suruhannya Beksar milih. Tapi bisa juga. Suruhannya nyak-nyai Aisha. Eh. Kalo ga ada bukti apa saksi. Jangan nuduh saya enak bro. Lumat. Hmm. Dikik balik. Bisa repot kita. Gue cuman kesian sama si Aisha. Pasti dia bakalan domelin nyai terus. Apalagi kalo ketahuan dia nyamperin gue. Bisa dikirim dia. Kau ngkau ngejeleduk. Eh. Kalo gitu Cang. Daripada kejadiannya kemarin ini keulang lagi. Mendingan lu ke tanah abang. Lu ngumpet dulu. Masa dua tiga bulan aja. Sekalian lu ngikut dagang. Sama wajisoleh. Siapa tau lu disono. Bang. Eh. Bang Icang. Udah dah gue aja. Kagak salah lagi dah. Pasti disuruh ngantri surat sama Aisha kan. Kalo iya. Emang kena ape bang. Nih suratnya. Itu tandanya Mina. Setia sama bang Mamat. Idi. Abang ngaco ah. Eh. Bang Mamat ngaca dulu. Gua ingat loh. Udah mat. Godain mulu. Ntar kalo dia ngambek. Pan gue yang rugi. Kagak ape ape bang Icang. Ayah tau. Bang Mamat suka bercande. Iya bang ya. Iya. Oh iya bang. Kate Aisha. Abang disuruh cepetan. Udah ya bang. Mina balik dulu ya. Iya deh. Makasih ya. Iya. Tuh. Lupa dah. Kok gak pamit sama abang. Mau diantar enggak. Abang. Udah ya bang ya. Iya. Hehehe. 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 Duh. Jalannya. Objek cendol. Hehehe. Tuh. Tuh Prawan. Bikin dia implon aja. Hehehe. Rasa-rasanya gua berat. Pengen dapetin dia. Hehehe. 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 Gua mesti buru-buru nih. Lu tunggu ampe enggak pulang ya. Lah. Lu mau kemana? Biasa sih. Ntar kita ketemu di warung Pojenap. Hehehe. 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 Ngapain lu? Hitungin bintang. Lu denger enggak? Apain yang dibilang Mine tadi. Hehehe. Hehehe. Gua pikirin. Hehehe. Endon. Ngapain aja sih lu di dapur? Nyeduh kopi aja lame banget. Melor dulu. Ini Juragan. Bang Uci. Ame Bang Dul minta dibikinin sambal guang dulu. Oh. Jadi lu lebih mentingin tuh centeng-centeng daripada Juragan. Yeh. Udah ngapain. Gitu aja lu ributin sih. Hehehe. Dun. Rapin meja ya. Bentar lagi gua mau makan. Baik Juragan. Pahit cagak bang kopinya. Biar kate manis juga gue bilang pahit Daripada lo bawel Bang Aisyah emang kebangetan deh Masa udah beduk isak masing belum pulang juga Ngayang kemana dulu sih tuh anak Palingan juga Lagi main ke tempat Minah Bisa juga Dia masing Obrol di tempatnya Bang Haji Pagian Sal Gue suka banget Kalau dia banyak begaul Biar nanti kalau dia bermain tanggi Pikirannya udah kebekal lagi Gak mentok banget kayak lo Eh udah tau ayah mentok Kenapa dulu abang ngubur-ngubur ayah Udah susah ngomong sama lo Dengar dulu Bang Kalau kemarin Ani ayah ada keras sama Aisyah Itu semua disebabin Banyak orang ngomongin anak kita Katanya Diam-diam anak kita udah berdemenan sama anak kampung sini juga Nah Bagaimana tuh Bang Kalau besan sampe tau Taruh kate bener apa yang lo bilang barusan Kenapa ya baru sekarang lo ceritain sama gue Habis abang gitu sih Kalau ayah mau ngomongin soal Aisyah Baru aja sepate Udah disumpel deh mulut ayah Udah Sekarang gue mau tanya Ame anak siapa dia berdemenan Mana ayah tau Yang jelas Sekampung ini kagak ada yang setimpal sama kita Tuh Pan bener yang gue bilang tadi Mentok pikiran lo Nah gue tanya apa Jawaban lo kemana-mana Lame-lame Ngomong sama lo gue jadi empet Uji Ada apa juragan Nih lagi atu Kapan waktu aja gue liat Mulutnya kakak Bradiem Kayemin aja Kayak sampi lo Tau udah kan Kalau malem hanya lapar melulu Dasar emang lo dokoh sama makan Juragan bisa aja Oh iya kan Saya dipanggil buat tarik setoran kelapa yang kemarin Kalau disuruh nagi aja getol banget loh Dasar Eh Ci Siapa sih demenannya Neng Aisyah Demenannya Neng Aisyah Setahu saya sih anak kebek pasar Bopan Yang gue tanya Demenannya Bukan calon lakinya Tau Congean kuping lo Hah Wah Kalau demenannya Neng Aisyah sih Gak ada juragan Emangnya ada Gini aja deh Lu susulin dia ke tempat ngajinya Ya Ya Atau ke rumah Aminah Ya Bilang sama dia disuruh cepat pulang Mau diajak pergi Ya 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 Kalau gak ada gimana kan Uci Uci Lu centek kapan sih Tanya mulu Eh Berangkat Nunggu dikepren Jangan juragan Udah sana jalan Iya Suwe amat gue ya Orang yang medemenan Gue kena makian Bener juga ye Omongannya pok tolip tadi Emang apa pok Juragan acing Oga-ogahan terima lamaran Beksar mili Oh Dia malu kali Calon menantunya Jadi opas kompeni Hah Enggak usah tau ah Buktinya Kemarin ini dia udah ngerundingin Nyari kapan hari jadinya Maksudnya si jenap Kalau aja si sapir kerja lain Bukan jadi opas Jangan acing tentu lebih mantep hatinya Boleh jadi emang gitu Cuman yang ayah heran bang Aisyah tetep aja lengket Ame si Icang Lu bagaimana sih Li Aisyah pandari dulu Emang demen Ame si Uci kemarin Lah lu lu cik Tungguin lu malam-malam kesini Dari mana Ah kagak Gue mau ketemu Nih si mamat Ketemu ayah Ada apa Eh jangan cowok lo Lo liat yang Aisyah kagak Aisyah Saya gak tau Jangan lah kagak gak tau Dimana dipadai Biar saya sudaranya Emang saya musuh ngikutin pantatnya terus Saya dari tadi disini Kalau gak percaya No tanya po jenap Bener ci Emang dari tadian Si mamat disini terus Eh po Gue gak nanya lo Jangan ikut campur Bukan ikut campur ci Bini ayah mau negesin Kalau Diam lo Nyambar aja korang lain ngomong Eh mat Gue mau nanya sama lo Dimana neng Aisyah sama si Icang Bener bang Masa ayah kudusupas sih Malah seharian ini Saya belum ketemu si Icang Buset Omongan lo nyakitin Gue gambarin Icang lo Eh manjo Berani laman gue Gue calok Kencing belah lempeng Masih mau kencur Petak-petak dibanding langung gue Eh cepet bilang dimana neng Aisyah Dimana dia pade Eh eh disana no No Di pinggir laut Deket Sasak lio Awas lo Kalau lo berani dibawangin gue Gue gecek ringsek lo Hah Maksud lo Kebangetan dah si Uci Nanyain segitu aja Pakai melintiri tangan orang segala Lagian lo mat Bukannya dari tadian lo bilangin Emang sampai nyangka po Kalo bang Uci Sampe kayak begitu Gua rasemat Abis dia di gecek Nyaknya Aisyah Terus lo Yang jadi tiban-tibanan Hah Bodoh amat ah Emang gue pikirin Biar bagaimana juga Biar bagaimana juga Abang mesti mikirin Ambil ngejagain Perasaannya Dia kan sekarang sering kagetan Kalo aja Aisyah jadi abang bau kabur Sudah pasti gak Aisyah Bakal ngelapak abang ke rumah Nah Abang gak berhabet tuh Habis gimana dong bang Masa aku udah nerime Jadi bininya opas kompeni Ini Makenye Turutin aja kemauan orang tua Abang juga Kalo nurutin Aty Abang gak mau ngerti Kalo Aisyah jadi aman Anak Tubek Habis mukati apa lagi Pokoknya gini bang Icang Sebelum ampe hari jadinya Aya Dinikahin sama si Sapri Menurut Aya Masih ada harapan buat kita berdua Iya gak bang Iya Nanti abang pikirin Disusulin centengnya babet tuh Bodoh Biarin aja bang Aisyah Eh bang Uci Mulai kapan abang songong kayak gitu Maafin bang Uci ya Mulut abang kelancangan Ada apa sih abang kesini-sini Ini suruh pulang sama babet Ngapain sih Mana bang Uci tau Pokoknya ini suruh pulang Udede pulang sana Ayo pulang dulu ya bang Iya Kalo udah kayak gini urusannya Sale-sale buatan bisa runyem semua Mending cuma runyem Hancur berantakan iya Aisyah Apa sih yang lu arapin dari si Icang Tane sejengkal aja dia kagak gablek Hehehe Cinte Ini hari lu masih ngimpi Lu pikir Hidup rumah tangga Segampang yang lu impiin Entupan iya yang bilang Buat ayah sih yang penting Bagaimana niatnya yang mau ngejalanin aja Tapi Kenapa lu terimai lamaran si Sapri Hmm Nyanyang nerimai Beh Ayo sih diem aja kok Diem aja Tentu samai artinya lu mau Bedanya Buktinya sekarang Ayo oka Tentu aja Segituan lu kan udah kena dimenyanin Esar Apa lu gak ade Dimenyanin Jadi gini bang Lantaran mau ngebelain anaknya Ehm Mpa Uum Minta tulung sama orang pintar Buat ngerjain anak kita Biar Jadi tegile-gile sama anaknya Gitu Astagfirullah Minyak Bener-bener ayah gak sangke Minyak bisa segeji itu nudupi Uum Beh Rasanya gak bakalan Bi Uum yang soleh kayak gitu Bisa jadi musrik Eh anak kurang ngajar Bukannya menurut orang tua Malah ngebelain orang lain Tuh bang Kan manjur banget tuh Menyanyi si itu Udeh Elulah Gisal Kalau ngomongnya rocok Satu kayak pesan ceplik Aisyah Masuk Tupan Abang selalu belain dia Eh Sabia Dengar baik-baik ya Urusan Aisyah sama si Icang Lu atur deh Bagaimana baiknya Supaya jadi putus Ya Kalau perlu Suruh ngingetin anaknya Tapi ngomongnya baik-baik Jangan segala menyanah lu sebut-sebut Haa Kalau dia kagak mau Bagaimana bang Haa Masa iya sih Dia gak manang kita Atau gini aja desa Lu coba dulu Jelasin ini urusan Ya Kalau ntar gak hasil Baru kutuk tangan sendiri Ya Ya deh bang Haa Sekarang gue mau ngepojokin Aisyah dulu Ya ya Tak perlu jengit mimrung Ya Haa Sebenernya gampang Kalau abang mau Bawa ke Aisyah kabur Sekarang juga Aya nurutin Wah Kalau tentu sih Maafin abang Abang ogah Kalau lantaran kita kawin lari Orang tua kita bakal kelabakan Kagak buku lagu Kalau Aya berani Kenapa abang mesti khawatir duluan Emangnya lo gak ngingetin mat Lah udah po Bibir sampe doer nih Ngomong mulu Lancing lu Hehehe Apalagi incing bang Mulutnya apai berbusak Kaga didengerin Hmm Roman-romanya ini Urusan bisa jadi runyem Apalagi kalo sampe si Sapri denger Hehehe Bampak Iya mat Nanti kalo ada ape-ape Nya bakal ngertiban pulung Lancing lu juga ujung-jungannya Tapi emang susih Kalo dua-duanya pada sampe demennya Geledek juga kagak ada yang mau misan dia pade Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah lu Chang Panjang umurnya lu Baru aja diomongin Pantesan kuping air pengueng aja Hehehe Mau ngupi apa makan Chang Masih ada pepes berde Kesukaan lu Masih ada atuk lagi Mau gak? Ehm Ya niari si po Biar kata empo masakin yang paling gurih Buat dia Tetep aja pahit Kayak antawali Hehehe Bisa aja lu mat Chang Kata pojenab Sekarang Aisah kagak boleh ngaji dulu Tau Iya kali Bukan cuma diberikan ngaji doang Malah sekarang Pakai dipinggit segala Ya ngawasinnya aja si uci Centengnya Bang uci Ya lele sumur Kok lele sumur? Apa urusahanya misu uci Mat? Iya Yang beraninya ngawasin disitu-situ doang Pakai dipinggit Mak adik kipen lu pada ceritain gue Hehehe 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 Lo ngomong apa tadi Lo ngomong apa ya Lo anggap gue lele sumur Otak lo dimana Hehehe Dek abah salah denger Maksud saya Pojenab gak jualan lele sumur Bener Cik Pada sukaran lo semua lo Pada mau ngerebutin gue Pada mau ngeroyok gue Boleh Boleh Apa juga lo mau boleh Hehehe Aduh aduh sakit nih Sakit sakit nih Mampus lo Emangnya abang masih penasaran Kalo kejadian kemarin Kalo penasaran gue apa Mau apa berantem gak boleh Iya Hehehe Hehehe Aduh aduh Ketek saya ada bisunya nih Bangun lo Ya pecah juga dah lo Aduh aduh sakit Aduh aduh sakit Aduh berani nyaman kecilan doang lo Aduh udah gak apa Gue timpah lo si Apa kabar Mamat kan lo diminta ampun Kok masih abang mau gambar juga Jadi lo mau apa Ngebelain Boleh Masih berani pulang keok Udah deh si Diam lo Berhenti Apa-apa lu pada berantem disini Newa Aji Dia pada ngomongin saya senaknya aja Saya kan gini-gini centeng Astagfirullah Cik Baru diomongin aja Udah segitu sewatnya lo Lagian nyanyu lawan pan anak kecil Malu ama orang Tapi ngomonginnya pada hendak kita nanti Eh Cang Lantaran lo Aji Urusan bisa kita tunda Awas Lain kali gue samu lagi Udah Cik Pakai ngancam segala Gipulang Lacak-acak digit ban biasa Cang Lu anggap aja Kesel gue ke bo Engga apa-apa Waji Beginning Baik Hubungi Maaf Saya permissioned uit Udah ricular dari mana aja wajib sendirian aja kok ini abis nyambangin Ustadz Nahrowi di kampung kerukut sekilan aja gue mampir di tempat bontot gue yang lagi mukim disana sedain kopinya ya Bang Haji enggak usah Naf gua mau balik ada tamu yang bakal datang udah janjian Oh ya Naf kalau semuanya kalau masih ada tolong bungkusin empat lu tadi mesenin adek ya ya Hai Cang gimana nya lo baik-baik Alhamdulillah wa syukur hehehe eh Cang lain kali lu mesti indahin ketua masih uji bercuma ya lawan dia lu juga mat Iya wajib jangan cari gara-gara ya pesanannya banget ya gua pelan dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Cang iya Wak ya Wak nyari siapa ya Assalamualaikum Waalaikumsalam numpang tanya po api disini rumahnya si Cang iya bener kenapa nyari siapa nya nih abang nyariin lu Oh tahu ada HP eh duduk Bang makasih begini jauh gue kan mamangnya Aisyah yang di kampung bukis tadi pagi dia datang ke rumah gue sambil sesungguhkan dia nyeritain tentang nyaknya yang larang dia hubungan nama lo terus ada perlu api nemuin ayo Oh enggak ngerepotin ayo ayo Bang makasih makasih diminum deh makasih ayo Bang iya begini Cang diam-diam gue pan disuruh datang kesini sama Aisyah disuruh ngebilangin nama lo dia pesan nama gue katanya ada yang penting banget yang enggak bakal diomongin nama lo malah deh ngancem kalau lu nggak kesana bagaimana ini nyak tentu sih bagaimana lu aja nyak cuma ngingetin kejadian lu tempoh hari digebukin jangan sampai pulang lagi tapi kalau lu mau ketemu dia lu bilang aja sekalian batas ini hari juga hubungan lu berdua habis cuman bilangnya baik-baik ya Bang tolong ya jagain anak ayo siapa tahu teman-temannya si uci pada ngerjaan anak ayo lagi apa-apa aneh abang siapa lu kagak perlu tahu siapa gue nggak ada gunanya eh Bang apa artinya nyak eh Cang sampai disini gue gak tahu lagi hubungan lu sama Isha tanya aja sama dia iya tong lantaran lu udah bikin repot jurakan nacing kepaksa lu kudu di dihabisin sekarang juga Bangsat lu rupiahnya lu padain Ibu gue semua buang panginya kekali Hai astagfirullah ngapa Cing kagak tahu tapi gue gendiri kagak enak mat jangan-jangan ikan kenapa nape lagi ya hubungannya sih ikan ngam sahabku sih hai 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 enak tuh ya itu months ono ya tapi aku lihat noite ya hai hailooking hai hai hei siapa lu masuk kebun orang seenaknya ص Shore Buneng lu niri siapa Pakai tanya-tanya segala. Kurang ajar. Berani-beranian lu belah ke depan gue. Mau cari perkara? Sedan. Sok banget. Eh, lu kenalin. Gue Nasir. Jaguan dari... Gue gak tanya entuh. Ngapain kesini lu? Jangan galak-galak lah. Apa benar? Ini semua kebun miliknya Juragan Acing? Iya. Terus? Apa urusan lu? Gue kesini mau menuju uci. Kepala centeng disini. Eh, tunggu. Siapa sih lu sebenarnya? Nanya-nyanya mu lu kayak polisi? Gue Juraganya uci. Emang kenapa? Gini Juragan. Ayo menanggi utang. Soal kerjaan yang belum lama ini. Eh, siapa namanya lu? Nasir ya? Eh Nasir. Gue gak pernah ada janjian kerjaan namanya si uci. Lu bagaimana sih? Kerjaan lu dapet dari si uci. Hah? Masa minta upahnya sama gue? Mana bisa begitu? Lah, katanya... Nih Ari disuruhin menjuragan. Gue terima ini. Bentar. Kalau ketangkep, abang cium. Iya. Nih, cium nih. Yang benar. Iya. Aduh. Aduh. Uci. Lebek. Lu ada-ada aja. Dun sini. Indun. Panis deh ya. Abang tendes dulu ya. Iya. Nyok. Sir. Lain kali kalau ngomong jangan sembarangan ya. Iya. Uci. Turusin temen lu tuh. Ada habis lu. Lu gimana sih? Nyok. San. Berapa tadi tuh? Aduh, urusan gimana sih? Kenapa lu nagima dia? Urusan lebih punya mau. Lah. Lu sendiri kagak bilangin gue sebelotnya. Lu bilang nyuruh gue dateng nyari, terus terima duitnya. Ya gak? Emang iya? Tapi kenapa lu nagima lakinya? Waduh, bagaimana jawabnya? Bagaimana? Tapi dia tadi kagak nangkap ngomongin gue. Gue kelah kapan. Uci. Cik. Ehm. Ehm. Apa-apaan sih lu? Pakai kesini segale. Ntar laki gue tau bisa berabe. Jururukan neneng jangan nyalahin Aye. Aye sih cuma ngikutin si Uci. Lagian tadi, kagak nyebut-nyebut soal kerjaan yang jelimet. Ah, udah deh. Nih, ambil sisanya. Eh, Cik. Hah? Bilangin juga sama si Rina. Iya. Suruh ngumpet dulu deh. Iya, iya. Udah deh, Sona pada pergi. Cik. Sini duitnya. Ah, lu bilang minta lagi, Sona. Bagaian gue? Ah, lu bilang minta lagi, Sona, iya. Paya lo. Ah, gampang. Ujung-ujung-ujungannya urusannya gue juga. Abang kenal enggak sama nyincin saya yang di kampung Bugis? Tidak. Tanya apa lu? Dia kena kali. Setau gue, Salbie sama Jururaga Nacing. Enggak punya saudari bareng atur di kampung Bugis. Emangnya kenapa? Tidak ada apa? Waduh. Tidak ada apa sih, Mat? Tidak ada apa sih, Mat? Sarum siapa yang lo bawa? Sarum siapa? Gini, Mat. Nikahin, tadi gue ketemuin. Nyangkut di pohon dekat jembatan. Gue rasa nikahin si Icang yang pake. Bener gak? Bener. Lantaran gue jadi penasaran, Mat. Ngeliat darah belepotan, gue jadi was-was. Terus gue lengak-lengok di sekitarnya. Kali aja si Icang ada di situ. Baunya aja, kagak adeh. Gue jadi mikirin. Jangan-jangan. Tuh, Pak. Apa saya bilang tadi? Innalilahi. Apa-apaan sih lo, Naf? Doain si Icang mati. Enggak juga, Bang. Abis ngeliat udari belepotan, udah gitu, si Koder gak kasih tau dimana adanya si Icang. Ya Allah. Kesian amat, Pak Uum. Kalau dia tau anaknya kena musibah. Mat. Buruan lo pulang. Bilang amin cinggu. Ngomongnya hati-hati. Jangan sampai dia kelengar. Ayo pulang. Bisa nomad, Buruan. Tuh. Ya Allah. Salih apa, anak gue. Apa dosanya. Icang. Apes banget, nasib lu, Cang. Dulu digebukin sampai babak belut. Sekarang dibunuh. Udah ngapa, Cang. Dian ditangisin banget-banget. Mendingan juga kita. Serahin aja banyak kuasa. Biar bagaimana gue gak ngeterima, anak gue dimatikan. Berburu kamar, tapi lu, Salbie. Gue lepetin lu. Gue laporin lu ke polisi. Jangan buru-buru ngelapor, Cing. Ntar bisa berambil. Emangnya kenape? Lu takut? Bukan begitu, Cing. Kalau emang sangkan Cing itu benar. Kalau salah, ntar Cing bisa dianggap mitnah. Abis, kita mesti pergi mana? Icang. Lu tahu. Icang. 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 gua ngabis pikir lu berduapan laki bini masa enggak tahu sih tuh urusan masa lu kalau sama bini sih bukannya menang kalah soalnya kibala tapi yang usaha ini gua bener-bener gak tahu eh Cing lu pikir gua masih bau kencur lu bisa bohongin begitu aja lu tahu Pan gua kagak suka main-main kalau ngepercaya udah nih hari emang gua sial mulu sampai bini gua niri bohongin udah sekarang gua putusin aja sekalian habis mulai ini semua kebutuhan gua lu yang tanggung kagak boleh kurang barang dikit wah itu sih banget enggak itu sama juga lu terus dong iya ki ayah khawatir kita kagak enggak bisa ngadain terus-terusan tolong deki bener kik hehehe kesian juragan ayah kik entengin dikit hehehe ntar ayo bisa ngak bagian lah bisa berabi ntar di musik gua tampar berakan lu juragan acing sekarang gua mau belak-belakan aja bini lu yang dempon ini sebenernya udah bikin anak gua gua kelibat urusan ngilangin nyawa orang tahu kalau opas atau kompeni sampai ngedenger semua bakal berlangsak maksud lu kipalak nyawa siapa yang bini gue udah silangin lu tanya sama bini lu dia yang lebih tahu gua kasih tempo tiga hari kalau kagak ada kabar dari lu berdua gua kagak mau tahu apa yang yang bakal nimpah keluarga lu ayo jalan lu pikir yang mateng kabe nyawa siapnya yang udah lu suruh matiin haa ayo eh Sal deh siapnya haa tahu kan ayo kemudian mau ke sana mu nuruni kelapa dulu presek lu uh hehehe haa hehehe ya cepet muka pintunya haa 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 hae cepetan Fabia, kesal, buka pintunya Fabia Ini hari gue minta lu jangan bohongin gue lagi Bener gak apa yang dibilang ke balak tadi? Iya, Bang Jadi waktu nasir tempoh hari dateng nyariin si uci buat nageh upah kerjaan Urusannya yang bakal nyari kita ke bui Iya Nah, kalau sampai bener-bener kita masuk bui Terus bagaimana urusan kita sama calon besan? Maafin ayah, Bang Ayah nyesel Eh, Sal 20 tahun lebih kita jadi laki bini Perasaan gue baru nyari, gue kasarin lu Iya gak? Nah, lu bilang deh Ngawih siapainya yang lu suruh abisin Ayo Bilang tuh serang Icang, Bang Icang Astagfirullah Sampe hati banget lu matiin tuh anak Ya Allah Ya Allah Pan abang yang nyuruh Eh, Sal Lu kalau ngomong jangan asal ngeceplak aja Ya Kapan gue nyuruh lu ngabisin sama orang? Enak kah aja asal ngoceh Abang inget gak Waktu kita ngomongin soal Aisyah sama Icang belum lama nih Iya, terus? Tentu hari abang bilang Terserah bagaimana cara ayah aja Yang penting Hubungan tuh anak putus Tapi gue nyuruh lu cari Icang yang baik Tentu Bukan berarti gue nyuruh lu ngabisin Icang Kalau gitu Sebaiknya Lu pulang aja tuh Sekalian dah Cari kabar soal nge Aisyah Bagaimana sih Abah? Masa ayah disuruh pulang sekarang? Bukannya ayah ketemuinnya sama Aisyah Malah cuma ngantar nyawa doang Maksud Icang teh? Naon Terus terang aja, Bah Ayah kepengen banget belajar sama Abah Barang sepukul, dua pukulan Yang Abah pikir Ayah bisa pelajarin Sanggak-ngaknya bisa buat jaga diri, Bah Tapi kalau Abah anggap ayah kagak bisa Ayah sih gak maksain, Bah Icang, Icang Bisa betul lu ngilikati Abah Tapi Abah gumbira Ngeliat kemantepan nanti lu Baik dah Abah mau ngajarin Kebisaan Abah Biarin gak sebagus buat lu Tapi ingat ya Sarannya berat banget Apa kira-kira lu sanggup Ngelaksanain? Insya Allah, Bah Dandana aja lama bener sih Cepetan gak, Bah Aisyah Aisyah Ini anak Aisyah Mana Dun Indun Baik juragan Neng Aisyah kemana, Indun Lah Bukannya lagi dandan juragan Kagak ada di kamarnya, Indun Ada apa sih, Sal Dikit-dikit ribut mulu Jangan berapa lu kondangan Bang Aisyah, Bang Aisyah kenapa? Hah? Ngomong yang jelas kenapa? Kayaknya-nyaknya Isik aja lu Aisyah kagak ada, Bang Dia minggat kali Bang Gagak sah lagi Semua nih gari-gari lu Tau Tau Brengsek Kok abang nyalain ayat terus Jangan-jangan Dia yang ngedenger nih Kalau matinya si Icang lantaran Dun Susulin si Uci di rumah Pak Somat Ya Bilang sama dia Suruh nyariin Neng Aisyah Sekarang juga Kalau perlu Suruh ajak temen-temennya Ya Baik juragan Eh Dun Bilang kalau belum ketemu Jangan balik Ya Iya, Dan Bang Aisyah tegaknya bener Tinggalin kita Udah ya, Ma Palingan juga lagi nginep di Di mana ya Aisyah tegaknya bener Kish 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 Neng, minumnya. Neng. Neng, sebenarnya mau ke mana sih? Eh, mau ke rumah encing saya, po, di Pedurenan. Hmm, kok gak ada yang nganterin? Udah biasa, po, lagian dekat ene. Makasih, po. Tengah. Tanomir. Tengah, po. Selamat menikmati! Terima kasih. Ayo kagak tau bang. Kok gak tau kan si tu temennya? Emangnya Ayo cintengnya yang ngawasin Aisyah terus. Tanya aja sama ame orang-orang. Ustah dah, dia nyindir gua. Hei, lu pada tau ga nih Aisyah ada di mana? Lima-lima. Kurang aja. Main keplak aja. Gua kan gak tau. Gua tanya apa lo jawab lima-lima. Emang gua iket main. Lu gak kedaya gua, ha? Gua gambar lo. Rengsek. Cinteng gila. Aisyah, Aisyah. Sampai hati lo ninggalinnya, Mbak Aby, Neng. Bang, dia sakit hati sama ayah kali ya. Udah. Jangan kebangkatan dibikirin. Ya? Ntar musah kawak lu. Kita pasrah aja deh. Bang. Bener-bener ayah nyesel banget. Dulu pake ngejodoh-jodohin dia segale. Jadinya sekarang ayah malu nemuin semua tetangga. Malu, Bang. Ya. Udah. Cuman aja yang gua iranin. Semua tempat yang datengin si Uji. Kagak barang itu juga. Yang ngeliat anak kita, Sal. Itu dia, Bang. Yang bikin ayah mungkin nyesek. Kalau dia masih hidup, Dimana adeknya? Kalau dia masih. Udah, udah, udah. Kawakal aja. Berdoa terus. Moga-moga aja. Aisyah tetep dalam perlindungan yang maha kuah sih. Ya? Bawa-moga aja. Bawa-mah. 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 Jangan banget. Di bawah-bawah. Baru-baru. Nyang. Sembuh. Baru-baru. Tau-baru semua itu. Jangan banget. Bagus. Semuanya. Baru-baru. Lumpur. Jangan lagi. G. G. Terusnya. selamat menikmati kalau belum siap mana teh jangan coba-coba gagah latihan jurus cakar meong bahaya bisa ngerusak susunan otot dan peredaran jalan darah mana tau iya bah tapi berhenti aja gak usah dipaksain karena jurus cakar meong teh kudu dilambarin pemusatan rasa yang pikiran yang bersih baru punya kebisaan sedih tuh udah latihan sembarangan sanggup ngadepin jago-jago bayaran eh Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Kayak-kayaknya, semua ilmu Abah sudah dikuras habis sama Icang. Malahan, boleh dibilang juga, Abah teh gak gampang ngajatuh ke mana. Ah, ayo sih gak ada sekukunya Abah. Nah, mulai sekarang, Abah kasih julukan nama, Jalu. Ya, Jalu. 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 Ayo. 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 ngasih ayo nya apa perlu gua seret cepet bangun Bang lagi jangan nampak aksi dong kalau gua mau kenapa taruh kateku meledari itu lu nggak bisa ngelarang biar kate lu jago nyanyi takutin tapi kalau udah bangun gue hati cuman doang gue nggak bakal kedramenya lu haa kalau perlu jangan cuman duduk doang kagak ada hujannya lu buktiin tadinya sih gua pengen ngigel doang ha 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 It's now hehehe ha 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 haaa conseceng pagi ya ha 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 ohgin ha 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 oggi ya Umbar, buka terus ya ngilang kakak Umbar kenapa gak bisa ketangkep, goblok liat diri, itu orang yang hebat ilmunya apa yang hebat, begitu lu bagain iya kakak, buktinya asli mampus ada apa ribut-ribut kakak eh lu lagi lu tarik barusan orang yang atak-atak disini Kalo ga ketangkep, gua bakal di kampung semua Termasuk keluarga lu, gua abisin Pasain lu Jangan, jangan, bang Jangan, ampun, bang Babi Tolong, tolong, ya, tolong Hei, nyak babi, lu udah gua kejap, dulu ya, tau Ampun, bang Tolong, tolong Tolong, tolong Tolong, tolong Tolong, tolong Tolong, tolong Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih. 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 Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Juga udah kita bakok deh, Ki. Bagus. Mulain besok lu cari anak mendonan itu yang bikin ngerok di sini. Kalau bisa lu bawa hidup-hidup. Gua catrak dia. Supaya dia tahu siapa Ki Balak. Urusan Jura Gandiri sama Ki Balak gimana? Gue gak mau dijadiin budak dia terus, Ki. Tapi gue lagi nyari-nyari. Begini, Jura Gandiri. Bagaimana kalau kita nyari jagoan buat ngancurin dia-dia padek? Emang ada? Bagaimana nyarinya, Ji? Emangnya lu pikir ada jagoan yang ilmunya bisa ngalahin Ki Balak? Gan. Bagaimana kalau kita kerumai ajintong? Siapa tahu dia punya akal buat bantuin kita. Boleh juga, Ji. Ah. Inyak pasar dulu, Ye. Nih, Ari, lu bakal ngerasain pesmol kesukaan lu lagi. Iya. Wah, asik tuh, Nyak. Tapi jangan lupa, lalapan ame sampel terasi. Pakai jeruk limo, ya, Nyak? Iya, iya. Tuh, encing dah. Bisa banget. Tak anaknya pulang aja. Baru masaknya ngenak. Begini, Cang. Sehabis kejadian lu, tempoh hari. Poh Salbiah jadi kelabakan setengah mati. Kenapa? Lantaran. Lantaran. Eh, lantaran apa? Cerita yang benar dong. Lantaran Aisyah hilang, kagak ada yang tahu. Malah sampai sekarang, kagak ada kabar ceritanya. Astagfirullahaladzim. Terus? Malah sekarang, juraga nacing, jadi sampe persenya kibala. Moga-moga aja dia selamat. Moga-moga aja dia masih hidup. Hei, ada kendonan? Kebeneran banget. Gue cari kemana-mana kagak ada lu. Gak tahunya lu ngedeprok disini. Madi kipi lu. Abang masih penasaran, waktu kejadian di warungnya pejenab. Calo, baru dikasih hati dikit. Udah berlagu. Ini hari juga, kita tentuin. Siapa yang masih sempet, ngeliat bulan termalem. Udah berlagu. Udah berlagu. Rasain, bunteran kentut modar. Nah, terus terang aja. Sebenernya, kita semua, termasuk guan diri, kuduh malu. Dimusola. Tentu. Gimana? Ada dia? Ada dimusola kan? Susu kesongan deh. Iya kan? Nah. Eh. Ayo. Eh. Jadi, maksud lu? Saya denger-dengar, belakangan ini di kampung kita, ada anak muda yang suka ngebelain warga kita dari gangguan anak buah kipalak. Si Jalu ya namanya? Iya, iya. Bang Haji, dulu waktu ada ribut deket warung AY, si Mama terus nguntitin dia. Air AC, si Mama tau dimana si Jalu. Coba aja tanya dia. Kalau begitu, Cing, biar ini malam juga, gua suruh si Jali nyariin si Mama numen gue. Terus, gua sendiri yang ngomong sama dia. Mudah-mudahan, dia mau bantuin kita. Semalem juga, kalau bukan Waji Entong yang bilang begitu, gua gak bakalan ngomong ke lu. Yang gua gak habis pikir, kenapa gak dari kemarin-kemarin? Juraga Naci ngelapor aja ke polisi tenabang. Lu ogah nulungin dia? Emang lu masih dendem ke bininya? Dendem sih kagak, Mat. Cuman buat Ape, gua nulungin orang yang sama anak kendiri gak peduli sama sekali. Orang tuye Ape tuh. Masya Allah. Eh, Cang, kalau niat mau nulungin orang yang lagi kena musibah, jangan pake mikirin bagaimana kelakuan untuk orang. Tapinya? Eh, nulungin orang, kagak pake tapi-tapian. Kalau perlu, bekas musuh juga kita mesti tolongin. Apalagi ini, dia masih sekampung sama kita. Sekarangnya mau tanya, buat Ape lu punya ilmu sabrek-abrek kalau kagak diamalin? Apa emang begitu pelajaran yang lu dapat dari guru lu? Gimana ya, Bang? Kira-kira Bang Aji ketemu sama si Mamat gak semalem? Kalau untu sih lo pasti. Cuman yang gua pikirin, bisa gak si Mamat namuin yang namain Jalu? Terus, bisa gak dia ngebujukinnya? Bagaimana dong kalau si Jaluka gak mau nolongin kita, Bang? Tahu, Resal. Paling-paling kita cuma bisa pasrah doang. Kali juga emang nasib kita begini. Siapa sangka ujung-ujungnya bakal jadi gini, Bang? Ayah nyesel banget kalau tahu semuanya bakal berantakan. Udah deh, Sal. Percuma aja il seselelin. Gak bakal ngerubah yang ada kejadian. Kemana lagi si Uciye? Ketemu gak dia nyarin si Mamat? Bis, gimana dong, Bang? Ntar kalau Ki Balak bener-bener ngancurin kita. Masa kita cuman Manda aja? Mau apa lagi? Emang cuman itu doang yang bisa kita kerjain? Kali juga, emang kita lagi dikasih pelajaran sama yang maku Hase. Udah deh. Yeh, jangan nangis. Tenangin hati lu. Kita pasrah haji deh. Tapi, Bang. Udah. Kemane lagi si Uciye? Editing! Editing! Mana kau orang yang udah banyak mati datang buku, ha? Gua bener-bener gak tau siapa tuh orang Ki Balak. Malahan, si Uciye yang gua suruh nyusulin belum juga balik sampe sekarang. Lu mau ngomongin gua lagi ya? Anjing! Lu kira gue putih? Diam-diam lu nyari jago bayaran buat ngelawan gua? Pejajaran! Kagak, Ki. Gua kagak bener. Jangan, Ki. Jangan, 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 jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Kita ingat, kita berantang, dong! Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ini penggunaan, bangang-bangang. Tuh, ini kan? Siapa yang sook? Ah, ya. Tidak, buka lagi. Tidak, ya. Tidak, ya. Ah. Terima kasih. 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 Terima kasih.